Hari ke-63 Percaya diri Pagi ini David bisa berjalan sendiri Ayah Joe optimis semput tanpa lecet Hari ke-7 David menjalani perawatan di rumah atau home care Ayah Joe kembali membagikan momen atau kondisi anaknya David menjalani hari-harinya Ini adalah salah satu bentuk terima kasih Ayah Jonathan Untuk orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan pemulihan David Pagi ini David dengan tampilan beda memakai kaos berwarna putih Dengan semangat menjalani program terapinya Yaitu latihan perjalan dengan jalan yang sedikit menanjak Ini bertujuan untuk melatih otot kaki David agar lebih kuat Nampak David hanya ditemani seorang petugas medis yang biasanya berdua Langkah demi langkah dijajaki David tanpa ada gemetaran lagi Ini menandakan bahwa otot kaki David sudah lebih kuat Dan David sudah jauh lebih percaya diri dari hari-hari sebelumnya Ayah Joe juga membagikan hasil heart rate atau saturasi oksigen David yang semakin membaik Video ini dibagikan Ayah Jonathan melalui akun media sosial Twitter miliknya Petinggi GP Ansor itu menyampaikan Bahwa meningkatnya grafik heart rate korban penganiayaan tersebut Adalah buah dari semangatnya menjalani fisioterapi Alhamdulillah heart rate dan saturasi setelah fisio semakin membaik pelan-pelan Grafiknya naik landai dan masih terus semangat jalani terapi Doa kalian tulis caption dalam video tersebut Alhamdulillah puji Tuhan melihat kondisi David hari ini Mimin dan pasti semua orang yang mendoakan David sangat yakin Anak ajaib kita ini pasti sembuh total tanpa ada kekurangan Walaupun secara perlahan Jangan pernah menyerah David Maka kami juga tak akan pernah berhenti berdoa untukmu Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya